Pemerintah Kota Administratif Jakarta Selatan terus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar terus menerapkan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Sosialisasi dilakukan dengan cara memantau langsung ke sejumlah titik yang memang menjadi tempat keramaian warga seperti pasar dan tempat makan. Lurah Tebet Timur Fauzia mengukapkan pihaknya melakukan peninjauan di lima titik yang ada di wilayahnya. Ia mengatakan dari tinjauan di dua rumah makan masih ditemukan adanya pelanggaran aturan jaga jarak sehingga mereka menyingkirkan beberapa meja dan kursi agar sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Kita di signatur, ini di perkantoran, ada bank BNI, Alhamdulillah sudah sesuai dengan protokol kesehatan.